Iya, oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan demonstrasi Bagaimana caranya memberikan assignment yang enak, nyaman, dan menyenangkan Buat guru dan siswa, begitu ya Bapak Ibu ya Oke, baik jadi video kali ini saya hanya membahas tentang assignment Cara mengkoreksi assignment tersebut, ya dua hal Yang lain saya bahas di video yang lain Kita buka dulu browser seperti biasa Lalu kita akses portal belajar di smn.gatupati.mobilexampro.com Terus kemudian kita login dengan Microsoft 365 Bapak Ibu Nah ini sudah otomatis masuk, terus kemudian kita cari kelasnya Saya akan gunakan kelas contoh seperti ini Nah ini kan belum aktif ya Bapak Ibu untuk editingnya Maka kita harus aktifkan dulu Klik dashboard kembali, lalu klik customize this page Dan kita kembali ke kelas contohnya Baik, nah ini sudah ada seperti ini Nah ini saya sudah buat kd1 Ini nanti jadi kd2 Ini buat cerpen misal Ini jadi kd3 Ini jadi kd yang ke Oh ini salah tadi ya Ini jadi kd atau kalau hanya cukup 3 ya kita hapus yang ini ya Bapak Ibu ya Oke baik, ini kita sudah ada 3 kd Nah tadi sudah saya sampaikan bahwa di video kali ini saya hanya bahas tentang membuat assignment Jadi pertama kita klik activity atau resource nya Lalu kita klik activities atau all Bebas ya Bapak Ibu Kita cari apa? Kita cari assignment Nah assignment nya kita tulis Membuat puisi Ini Bapak Ibu sudah paham ya Terus kemudian description nya kita tulis Description ini apa sih? Description ini petunjuk mengerjakannya Ya buatlah puisi dengan tema perjuangan Udah gini aja ya Kalau terlalu panjang nanti videonya Kalau saya membuat description atau membuat petunjuk mengerjakannya terlalu panjang Nah kalau Bapak Ibu ingin menampilkan ini di depan Berarti Bapak Ibu harus centang ini Nanti supaya tampil Gitu ya Bapak Ibu ya Additional files itu misal Bapak Ibu ingin menyediakan template Ya tapi kalau tidak ada template Puisi tidak ada template nya lah ya Makanya ini kosong kan saja tidak apa-apa Availability nya Jadi kapan ini puisi available Kita bisa atur Jadi kapan bisa dibuka Berarti harus di enable Tanggalnya diatur Due date nya kapan Kalau ada due date Due date itu batas akhir pengumpulan Kalau Bapak Ibu ingin menginginkan ini ya di enable Terus kemudian cut of date Cut of date itu apa Jadi assignment nya will not accept submission Kalau ini Bapak Ibu aktifkan Sesudah tanggal 20 Misal kita atur tanggal 5 Ini berarti sesudah tanggal 5 Siswanya Bapak Ibu tidak bisa lagi mengirimkan assignment Begitu ya Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan Tidak ingin ada batasan-batasan Ya ini enable nya ilangin Kalau tanggal 5 mengirimkan gimana Bisa enggak? Bisa Bapak Ibu ya Karena ini hanya due date Nanti di submissionnya Bapak Ibu Akan ada tulisan tambahan terlambat Untuk siswa yang mengirimkan tanggal 5 September Nah seperti itu ya Saya lanjutkan Remind to grade Ini Bapak Ibu bisa berikan seperti ini ya Terus kemudian Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu menginginkan Jadi ada dua hal ya Bapak Ibu bisa submission typesnya Bisa online text dan file submission Ini artinya apa? Artinya begini Kalau Bapak Ibu menginginkan Tidak Menginginkan langsung membaca di browser ini Tidak harus mendownload Karyanya siswa Ya berarti Bapak Ibu aktifkan yang online Text Ya Tapi jika Bapak Ibu mungkin menginginkan Hasil karyanya siswa itu Bapak Ibu punya koleksinya Berarti aktifkan yang file submission Begitu ya Bapak Ibu ya Dua hal ini Kalau online text itu semua serba online Bapak Ibu tidak bisa mendownload apapun disana Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan Ada file yang didownload Sehingga Bapak Ibu punya copy Dari semua penugasan siswa Bapak Ibu centang yang file submission Kalau dua-duanya boleh tidak? Boleh saja silahkan Nah saya mau pilihan yang kedua Yaitu yang file submission Jadi dimana nanti Hasil karya puisinya siswa itu Saya punya copy-nya Sehingga saya bisa olah lebih lanjut Gitu ya Maksimum number of uploaded-nya Bapak Ibu bisa pilihkan satu saja Atau bisa pilih 20 Terserah ya Kalau saya pilih satu saja Kalau hanya satu file Sini yang lain biarkan terserah ya Bapak Ibu Ini juga Accept that file types-nya Bebaskan saja lah Ya Begitu Terus kemudian feedback types Feedback types ini Bapak Ibu bisa aktif Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan feedback dari penugasan yang Bapak Ibu Kirimkan Ya Ini Bapak Ibu bisa memberikan langsung komen Atau menganote pdf Dimana Bapak Ibu bisa coret-coret hasil karya siswa langsung disana Atau kalau Bapak Ibu menggunakan offline grading worksheet Artinya Bapak Ibu mendownload itu semua Bapak Ibu coret-coret semuanya Lalu di-upload kembali Berarti Bapak Ibu aktifkan yang offline grading worksheet Begitu ya Atau menggunakan feedback files Nah ini bebas Ini pilihannya Bapak Ibu Kalau saya bagaimana Kalau saya Saya prefer dua ini saja Jadi feedback comments Dan annotate pdf Seperti itu Terus kemudian submission setting Submission setting ini biarkan seperti ini saja Bapak Ibu ya Yang perlu kita atur apalagi Nilai Grade Nah Grade-nya Apakah menggunakan point, scale, atau tidak usah kasih nilai-nilai Bapak Ibu Ini bebas Bapak Ibu juga ya Bapak Ibu Bisa menggunakan point Ini langsung misal nilai 100 Grading method-nya Kalau di setting yang simple Direct grading Itu artinya Bapak Ibu tidak Ada panduan penilaian ya Nanti langsung apa adanya Misal dibuka Sesuai perasaannya Bapak Ibu ini dapat nilai berapa Oh 87 Tulis 87 Langsung seperti itu ya Grade to pass Grade to pass ini KKM Bapak Ibu Bapak Ibu bisa tambahkan KKMnya Misal 70 Kalau dia dibawah 70 Berarti tidak lulus ya Atau perlu mengerjakan kembali tugasnya Blind marking Blind marking ini Bapak Ibu fungsinya adalah Bapak Ibu tidak bisa membaca namanya Ketika memberikan penilaian Ini untuk menghindari subjektivitas Yang mungkin akan timbul ketika kita membaca nama seseorang ya Bisa jadi ketika kita mengkoreksi pekerjaan Dan itu namanya terbaca Kita jadi terbayang wajahnya Kita terbayang kelakuannya dia Nah ini akan agak subjektif dengan hasil karyanya dia Kita bisa aktifkan blind marking Tapi kalau Bapak Ibu dalam memberikan penilaian Mungkin harus terkorelasi dengan keseharian dia Sikapnya dia Bagaimana cara dia berperilaku Ya di no saja Begitu ya Bapak Ibu ya Terus yang perlu diatur lagi adalah Completionnya Completionnya ini kapan siswa dianggap selesai Ini Bapak Ibu banyak yang sering lupa ya Harusnya bisa di set otomatis Tapi masih di centang manual Jadi kalau settingnya Students can manually mark the activity as completed Itu artinya siswanya Bapak Ibu Harus mencentang otomatis Baru ini dianggap selesai Kalau tanpa ada centangnya Ini berarti Dia ketika kita download reportnya Ini tidak ada nama dia disana Artinya dia dianggap tidak mengerjakan Begitu ya Makanya supaya otomatis bagaimana Bapak Ibu tinggal So activity as complete When conditions are met Jadi pastikan satu Dibuka aja Lalu submit Itu sudah dianggap selesai Kalau Bapak Ibu ingin lebih seru lagi Mereka harus terima nilai dulu Baru dianggap selesai Ya Ini terserah Bapak Ibu Jadi kalau di setting otomatis Mereka akan bisa Masuk ini Dan langsung otomatis complete Sehingga ketika reportnya mereka di download Mereka sudah mengerjakan semua tugas Oke Ini kalau sudah kita klik save and display Nah Siswanya ada 2 Tanggal Waktunya selesai jam Tanggal hari Jumat 4 September Jam 12 Berarti masih 6 harian lagi Ketika kita klik view all submission Ini belum ada submission sama sekali Ya Kenapa? Karena memang belum ada siswa yang mengerjakan Karena kan baru saya buat Begitu ya Bapak Ibu Oke Sekitar akan coba Masuk sebagai siswa Jadi saya akan buka Lagi Mobile exam Di portal belajar Lalu saya akan masuk sebagai siswa Saya akan masuk sebagai siswa Satu Seperti ini Oke Nah terus kemudian Saya akan masuk ke kelasnya saya Berarti kelas contoh tadi itu Nah ini sudah ada tugas baru Bapak Ibu Kita akan klik Satus pengumpulan ya Ini kan belum ada Pengumpulan sama sekali Makanya siswa saya Berarti akan klik Tambahkan Pengajuan Nah Tadi kan saya bilang Siswa harus mengupload sesuatu Supaya saya bisa mempunyai koleksinya mereka Begitu ya Bapak Ibu ya Nah Ini Kita tinggal masukkan saja Seperti itu Saya akan demokan Bapak Ibu Dua jenis file yang akan saya masukkan Ya Satu Filenya adalah Word Seperti ini Ini yang biasa siswanya Bapak Ibu kerjakan kan Mereka langsung upload Word Atau Excel Atau PPT Lalu klik simpan perubahan Nah ini siswa sudah Selesai mengerjakan Sekarang kita lihat sebagai guru ya Kita klik view submission Kan sudah ada satu yang mengerjakan ya Kita klik grade Nah Ketika siswanya Bapak Ibu Memasukkan modelnya Dock egg Atau Word Ini kita tidak bisa langsung baca disini Bapak Ibu Karena ini namanya direct download Artinya Bapak Ibu harus mendownload ini Tidak bisa terbaca disini Ini yang akan menyusahkan kita ya Bapak Ibu ya Makanya siswanya Bapak Ibu Itu Pengumpulan filenya Itu tidak bisa berupa Dock egg Atau Excel Tapi bagaimana Mereka harus merubah Word tadi itu menjadi PDF Bapak Ibu Kita coba ya Kembali sebagai siswa Atau begini Kalau kita nanti atur Ada dua file submission Ya sebentar Saya atur dulu Ciar kelihatan maksudnya Files and uploadnya Sudah tidak bisa ternyata ya Saya salah-salah sebentar Yang ini kok ya Oke Nah Ini Saya tambahin jadi satu lagi Jadi siswanya bisa dua ya Satu wordnya Dock eggnya Satu PDF Begitu ya Save and display Nah Sekarang saya akan Edit pengumpulan Ini kan tadi Biodatanya Bapak Ibu ya Nah karena saya tidak bisa Baca sebagai guru Maka Saya akan meminta Siswa saya Untuk merubah Dock egg ini Menjadi PDF Bapak Ibu Caranya bagaimana Caranya tinggal kita klik Dua kali saja Biodatanya Seperti ini tugasnya Lalu kita klik file Lalu kita klik save as Terus kemudian kita Jadikan ini PDF Nah seperti ini Penyimpanannya dimana Di dokumen Atau dimana lah ya Biodata Nah Ini sudah jadi PDF Sekarang Saya akan masuk Disini kembali Saya akan cari PDF Yang tadi itu Saya tarik sini Lalu saya klik simpan perubahan Sekarang saya ada dua file ya Biodata Dock egg dan Biodata PDF Nah sekarang Sebagai guru Mari kita lihat Disini kita lihat Bahwa siswa saya Sudah mengerjakan Mengumpulkan Dock egg dan Biodata Nah lalu kita tinggal Klik grade saja Nah Sekarang kita bisa Lihat bedanya Bapak Ibu ya Bahwa file PDF nya Akan otomatis Langsung kebuka Disini Begitu Ini ya Bapak Ibu ya Dan kita bisa Coret-coret langsung Misal Ini Atau kalau kita Mau Berikan Gini Nah ini kan Artinya sudah Dinilai Begitu ya Terus kemudian Kita kasih komen Bapak Ibu nilainya Berapa nih 100 ya Nah terus kita Kasih komentar Keren banget Nah seperti ini Oke ya Nah Kalau sudah bagaimana Kalau sudah ini Kita tinggal Save changes Atau kalau mau Mengkoreksi yang lain lagi Ya kita tinggal Save and show next Ya terserah Bapak Ibu Coba kita yang klik Save changes The changes to the grade And feedback Were save Kita klik Oke Seperti itu Ya Berarti Ini kalau sudah Ini sudah dinilai Bapak Ibu artinya Ya Kita bisa keluar Ini sudah dikasih nilai Dan seterusnya Terus kemudian Kita bisa keluar Dari sini Nah Lalu sebagai siswa Coba kita lihat Ya Penugasan saya Statusnya Sudah dinilai Ini sudah dinilai Dikumpulkan Untuk dinilai Dan Ini sudah Ada nilainya Berarti ini sudah Beres Bapak Ibu Ya Dan ini Otomatis Tercentang Nah Seperti ini Tercentang Ya Oke Nice Kira-kira Seperti itu Bapak Ibu Ya Ini Nilainya Kenapa Tidak keluar Itu kan Mungkin ada pertanyaan Karena begini Ini batas waktunya Kan belum selesai Ya Ini bisa Diedit pengumpulannya Bapak Ibu Nah Seperti itu Jadi ketika Diedit Atau di remove submission Dia masih bisa Kita nilai kembali Tapi ini ya Menyusahkan kita Sebenarnya Ya Nah Feedbacknya Itu muncul di bawah Bapak Ibu Jadi Statusnya dinilai Terus kemudian Siswanya turun ke bawah Feedback Ini masukkan dari gurunya Nilainya 100 Dari maksimal point 100 Yang menilai siapa Gurunya YJS Gajah Komentar Empat-empatnya Gimana Nah Kalau dia ingin melihat Coret-coretan kita Dia tinggal Seperti ini Ini maksudnya apa Terus kita sudah Oke Artinya Ini sudah Selesai Demikian ya Bapak Ibu Caranya Menilai Lalu kalau di Sisi guru Gimana Sampilan akhirnya View all submission Nah seperti ini Nah seperti ini Bapak Ibu Nilainya sudah ada Seperti ini Ya Grading action Kita bisa Download all submission Atau kita bisa View gradebook ya Kalau kita view gradebook Ini semua daftar siswa saya Akan kelihatan nilainya Misal Tadi kan yang sudah mengerjakan kan Siswa 1 ya Siswa 1 nilainya 100 Seperti ini Nah Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya Kita bisa klik user report juga Single view Atau Grade this story Dan lain-lain Jadi ini Demo siswa Kelas contoh Ini kelas contoh Grade-nya dia 100 Misal seperti itu Jadi 1 nama siswa Ini User report ya Dari kelasnya saya Baru 1 kali penugasan Dia 100% Nilainya 100 Feedbacknya 100 Nah Kira-kira Seperti itu Bapak Ibu ya Kalau mau Apa namanya Mau melihat Kumpulan nilainya bagaimana Kita bisa Ini kan Misal Bapak Ibu kan Tadi dari sini ya Dari Sebentar saya ulangi Dari sini Berarti masuk ke Penugasannya View all submissionnya Yaitu Bapak Ibu Kemudian Kemudian Bapak Ibu Klik Reading View Gradebooknya Seperti ini Lalu Bapak Ibu Pilih Export Export itu Berarti kita Mungkin akan ambil nilainya Ini dalam bentuk Excel Lalu tugas yang mana Yang mana Kita ini Misal membuat puisi Lalu kita klik Download Nah Seperti ini Bapak Ibu Ini modelnya Open document Jadi kalau kita buka Seperti ini Jadi Assignmentnya Dapat nilai 100 Atau Kalau Bapak Ibu Menginginkan format Excel Berarti dipilih Yang Excel ya Ini Yang ini Lalu kita klik Download Nah Kalau model Excel Ini modelnya XLSX Lalu klik Open Nah Seperti ini Bapak Ibu Jadi Kita bisa tahu Nama siswanya Siapa First name Surname Ini kan Jadi Kemarin kan Aturannya kita Bahwa Depan ini Ada nama lengkap Misal seperti ini kan Hasilnya kemarin Lalu nama belakangnya Itu kelas Nah seperti ini Nah Bapak Ibu Nanti tinggal short saja Misal ini penugasannya Untuk semua siswa Tinggal di short saja Caranya nge short Bagaimana Tinggal Bapak Ibu Misal di Blok semua Lalu short Custom short Begitu ya Lalu Bapak Ibu Add level Yang pertama Tentu namanya Atau nama kelasnya Dulu lah ya Berarti Surname nya Surname itu Nama belakang dulu Baru Nama Depan Nah Ini nanti dia akan Urut Bapak Ibu Dari ipa 1 Ipa 2 Dan seterusnya Sesuai dengan Apa Sesuai dengan Urutannya Ini kenapa Siswa 2 di atas Karena S sama X Kan duluan S ya Makanya S nya di atas Nah Kira-kira demikian Bapak Ibu Caranya memberikan Penugasan Caranya memberikan Umpan balik Dan caranya Ini Apa Memberikan Atau Mendownload nilai Begitu Bapak Ibu ya Semoga ini bisa Membantu Bapak Ibu Dalam memberikan penilaian Dan assignment Jika Bapak Ibu Masih ada kesulitan Silahkan komen saja Di video ini Nanti saya akan Coba menjawab Selamat Mengoreksi Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya